Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menemuanjangkan umur buah dari kataan ketaatan dan semoga urusan dunia maupun akhiratnya dibermudah oleh Allah SWT dan semoga juga kita yang berkumpul disini menjadi sebab kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya ada teman saya yang bekerja di sebuah perusahaan dia di bagian security dia itu setiap sip malam bergantian jaga sama temannya dua orang nah dari jaga itu dari jam 12 sampai jam 6 mereka dibagi kalau dari jam 1 sampai jam 2 ada yang tidur salah satu dan nanti bergantian sama temannya nah ini termasuk gaji buta atau tidak ya bu ya misalkan iya ini termasuk gaji buta sedangkan oleh atasannya itu boleh asal tidak meninggalkan kewajibannya nah misalkan ini termasuk gaji buta ini gajinya harus dibagikan atau disedakahkan atau gimana terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah security adalah termasuk pekerjaan yang yang menjadi dia punya lahan pahala yang banyak di saat orang wadah lelap tidur dia menjaga sambil berdikir semalam kiam mulel dia zikir terus sholawatan wah ajib kelihatannya security tapi dia ngalahkan ustadznya dia zikirnya cuman security yang ngerti tapi security yang ngerti bengong bengong ngong gak ada zikir gak ada ini sesaat sholat pindah ke tempat lain bawah saja dah sholat ajib akhirnya kalau ngerti pahalanya jadi security kau semua ingin jadi security karena waktu ibadahnya banyak kan hanya disitu keliling zikir kan enak security banyak dikirnya cuman ya security yang pinter kesempatan untuk berdikir baca sholawat sesaat-saat sholat dan sebagainya baik nah ada pun security jaga malam dua cuman gantian separuhan tidur separuh ini gimana gajinya aslinya mereka harus berjaga semuanya halal haramnya dikembalikan kepada bosnya kalau keadaan begini bosnya meretui meretui berarti dia menghalalkan gajinya tapi kalau bosnya tidak mau berarti gak boleh dong karena berarti menurut ukuran bos harus ditangani security dua gak boleh satu ditanyakan bos saya biasa begini boleh gak bos gak boleh berarti gak boleh lagi kalau masih melanggar haram sebab al muslimuna ala syurutihim orang muslim itu harus patuh dengan perjanjian-perjanjian dalam kita mengadakan transaksi atau kerjasama harus seperti itu jadi kalau bosnya meretui gak apa-apa yang penting kamu jangan sampai tidur semuanya oh ya boleh bos seperti itu sebenarnya gak apa-apa seperti itu asalkan ada keritoan daripada yang punya pekerjaan والله أعلم بالصواب selamat menikmati